di bawah boleh gak apa-apa duduk aja gak apa-apa saya mulai aja ya udah bisa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan media sekalian yang saya hormati Bapak Janpidum pada siang hari ini kita melakukan doorstop atau komersi PS terkait dua perkara sekaligus yaitu terkait dengan polumik tuntutan pidana atas nama FS dan kawan-kawan yang sampai saat ini masih diperbincangkan di media sosial maupun media masa dan media TV terutama ya mau gak mau pada pagi hari ini atau siang hari ini kami menghadirkan Bapak Janpidum dan saya dan Pak Direktur TPUL Pak Direktur Rohada menyampaikan komersi PS saya langsung aja ya Pak saya langsung akan menyampaikan hal-hal apa saja kenapa tuntutan disampaikan pada saat ini menjadi polemik dasar-dasarnya seperti apa saya sampaikan aja sekarang nanti Pak Janpidum menyampaikan yang terkait dengan Idus Surya bahwa mencermati pemberitaan terkait tuntutan terdakwa Perdi Sambo terdakwa Putri Chandrawati terdakwa Kuat Makrup terdakwa Rigi Risar Wibowo dan terdakwa Risar Elisar Puding Lumo di berbagai media masa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis juridis dan akutambel dapat dipertanggungjawabkan kenapa tuntutan dibacakan ada yang sumur hidup ada yang 12 tahun dan ada yang 8 tahun pertama bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban keluarga korban dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan kemudian penuntuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai perseratan baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku dari sisi korban dan peran masing-masing para terdakwa termasuk latar belakang terdakwa dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mensria para terdakwa tetapi bersama niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangkan tentunya tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum yaitu pasal 30-40 KWP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa perisambu sebagai pelaku intelektual atau intelektual telah dituntut dengan hukuman sumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa risad elaser puding limau untuk mengeksekusi menghilangkan nyawa Brigadir Noprian Sahyus Kutabarat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa elezer puding lumau dituntut 12 tahun didana penjara sementara terdakwa Putri Chandrawasti terdakwa Kuat Marup dan terdakwa Rikiris Alibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Noprian Sahyus Kutabarat perbuatan Putri Chandrawati perbuatan Terdakwa Kuat Marup dan Rikiris Alibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Noprian Sahyus Wau Kutabarat kemudian rekomendasi dari lembaga perintuan saksi korban SPK terhadap riset Elisar Puding Limau untuk mendapatkan JISI telah terakumudir dalam surat tuntutan sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Petri Sambo sebagai pelaku intelektual dadar terdakwa riset Elisar Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Uruk A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2012 tentang perlindungan saksi dan korban yang pokoknya tidak yaitu yang kandungkan merupakan tindak binana dalam kasus terentu yang juga tidak termasuk dalam edaran makamahagung nomor 4 tahun 2011 termasuk kasus tertentu yang disebut yaitu antara lain disebut di dalam surat edaran makamahagung nomor 4 2011 tindak pidana korupsi tindak pidana pembunuhan pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice collaborator kemudian diktum 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 yang dilakukan oleh pidana elezer rikat elezer pudeng limau sebagai eksekutor yakni pelaku utama bukanlah sebagai penguak fakta hukum jadi dia bukan penguak mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama justru keluarga korban itu menjadi bahan pertimbangan tapi beliau adalah sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice collaborator itu juga sudah sesuai dengan SEMA nomor 4 2011 dan undang-undang perlindungan saksi dan korban demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar pertimbangan penuntut umum memberikan hukuman yang berbeda yaitu sebagai pelaku utama atau itu lakut beder yaitu predisambo dengan hukuman sumur hidup elezer tadi dengan hukuman 12 tahun dan beberapa terdakwa lainnya diberikan hukuman 8 tahun agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh Bapak Jambidum dan dilengkapi juga dengan Direktur TPUL silakan Bapak Pak Jambidum Oarda silakan Pak Jambidum terima kasih Pak Kabus Pen kawan-kawan media yang saya hormati yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang terhadir di kantor kami di Kejahatan Agung Republik Indonesia apa yang disampaikan Pak Kutut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin saya berturut-turut sampai jam setengah sembilan malam kemarin kenapa saya sampaikan itu supaya tidak bias ini ini penegakan hukum sesuai dengan kewenangan diatur dan hukum acara bidana kami tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara bidana bahwa Jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHAP 183 18 KUHAP bahwa Jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan untuk menuntut seseorang di depan persidangan itu diatur KUHAP yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia hormatilah kewenangan penuntutan itu kami mewakili masyarakat pemerintah dan negara kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang ke Jaksaan 11 tahun 2021 berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana ini garis bawah ini kewenangan kami dan dalam melaksanaan kewenangan itu kami diatur di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana ada aturannya itulah yang saya pakai saya mengendalikan itu ada aturannya bukan kita asal-asalan ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana kami mendengarkan kami melihat kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini kami sungguh-sungguh membuktikan itu kan terlihat bagaimana Jaksa dalam proses prapenuntutan menguji hasil penyidikan itu sehingga kami simpulkan menurut syarat untuk dilimpahkan setelah dilimpahkan Jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin kalian bisa lihat persidangan itu tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu ada parameternya jelas benar parameternya ada kita melihat tentang peran seseorang itu apa gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan yang muncul di persidangan ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan kalian kan bisa apalagi sidangnya live siapapun gak bisa membantah itu live semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa live dan dibahas oleh para ahli yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan saya tidak mau disebut polemik ini pak getuh tadi bilang polemik gak ada polemik bagi saya kita ini beda sudut pandang itu hal yang wajar dalam proses penuntutan kalau korban menyatakan kurang tinggi maka saya bilang saya berempati pada korban kalau terdakwa bilang ketinggian itu juga hak terdakwa gak apa-apa penasihat hukum katanya ketinggian itu hak terdakwa ini kan proses ini berjalan masih berjalan ada namanya flidoi kita dengar flidoi penasihat hukum ada replik dari jaksa ada duplik ada putusan masih panjang ceritanya makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan ini penegakan hukum jangan media ikut mengadili media itu gunanya memancarkan berita-berita ini jangan membentuk opini biarkan hakim berpikir jernih jaksa berpikir jernih penasihat hukum berpikir jernih nanti hukumannya dari hakim jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu gak boleh hargailah kewenangan penuntut umum hargai hakim dan saya menghargai penasihat hukum mengomong apapun silahkan itu hak dia selaku memelak tapi dalam proses penggiringan opini itu gak boleh ini kita mengadili manusia jangan ada persidangan di luar persidangan resmi ini gak boleh ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kejaksaan agung ini berwiliki kewenangan yang penuh dan kami dalam menuntutan juga ada parameter yang jelas tidak bisa diintervensi siapapun masuk angin gak ada masuk angin ini saya tegaskan saya dari awal proses prapenuntutan tidak ada mas angin kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini sampai media apapun saya jawab ini kesempatan ini ketika saudara ada yang kurang pas kurang puas saya jawab semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan kalau saya nonton TV dari kemarin ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah ini saya sampaikan ini untuk penambahan wacana kalau dia seperti itu mungkin peraturnya dengan lolos saya buat tidak akan P21 ini sudah P21 sudah linsidang limpah terbukti dibilang juga tidak meraksan perintah jabatan perintah jabatan yang saya itu sesuai dengan kewenangannya dia memang memerintah bisa memerintah untuk membunuh kan tidak boleh tidak ada dalam KUHP dalam undang-undang jadi jangan dipraset-prasetkan ini sekiranya pengamat berpendapat silahkan lah silahkan berpendapat apapun saya hormati beda pendapat beda sudut pandang bukan polemik saya gak mau bilang polemik gak ada polemik yang ada beda sudut pandang sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa bagaimana jaksa menentu secara arif memberikan keadilan tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu tapi kamu punya parameter yang jelas dalam melakukan penuntutan sesuai dengan ketuntuan dan kewenangan ditentukan oleh undang-undang kepada kejaksaan agung Republik Indonesia dan jaksa penuntut umum Bapak Ibu yang saya hormati saya rasa saya persilakan kalau ada mau bertanya apa mau saya jelaskan ini nanti ini singkat saja ini untuk sekedar sebentar 5 menit untuk sekedar keterbukaan misalnya ke penuntut umum informasi publik ini singkat saja saya beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih 3 bulan yang lalu saya cerita tentang industri itu kerugian berdasarkan LHA saya kembali kepada bukti LHA ini kita dapat dari PPATK itu kerugian 106 triliun masyarakat belum rugi bukan negara uang ini dari masyarakat kooperasi ini memungut uang menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin itu yang dibuktikan jaksa lalu itu nanti akan lebih detail kalau ada yang bertanya lalu pada hari selasa kemarin saya mendapat laporan dari jaksa saya bahwa hakim telah membebaskan salah satu tersangka Juni Idria yang perlu saya menghormati keputusan lagi saya pernah pernah gak hukum makanya bilang beda sudut pandang itu gak apa-apa saya menghormati putusan pengendalian tapi saya melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini kenapa saya segera akan menyatakan kasasi karena di belakang kasus ini 23 ribu orang mengalami kerugian dan hakim dalam pertimbangannya dan mudah-mudahan mahkamah agung memperhatikan karena kebutuhan rakyat banyak geser yang bertanggung jawab katanya adalah kooperasinya padahal yang menikmati uangnya orang terdawa ini Henry Surya ini tapi biar pendapat gak apa-apa saya hormati itu nanti alasan kasasi dalam memori kasasi akan kami buat selengkap-lengkapnya agar yang mulia mahkamah agung dapat mempertimbangkan perbuatan Henry Surya Juni Indriya bahwa ini telah merugikan warga negara Indonesia 23 ribu orang ini menarik perhatian maka saya ngomong sidang saya punya rekaman dari komisi pemberantasan korupsi sudah saya minta sudah dikirim kepada saya bagaimana jaksa berupaya membuktikan dan hakim sepertinya yakin dalam mimiknya itu saya punya rekaman persidangan utuh dari awal sampai akhir karena saya minta bantuan komisi pemberantasan korupsi untuk memonitoring perang-perkara ini karena perkara ini merugikan rakyat Indonesia sempat 23 ribu orang jadi putusan itu kami hormati kami kasasi dan segera menyusun memori kasasi selengkap-lengkapnya agar yang mulia mahkamah agung mempertimbangkan memori kasasi jaksa karena ini kerugian rakyat Indonesia dan uangnya terbang kemana-mana ini ini harus kita lihat karena kami mengendakwakan TPPU TPPU kami sudah lihat terbangnya uang di mana-mana ini haliran uang ini jadi itu saja rasa prihatin saja kena putusan membebaskan perkara itu namun secara profesional kami melakukan kasasi dan menyusun memori kasasi selengkap-lengkapnya demikian terima kasih ada yang mau bertanya tanyalah saya mulai dari paling bawah dulu karena ya duduk kamu silahkan tanya dari mana media siapa namamu perkenalkan saya dari pemparan pemparan ini kayaknya soal kemungkinan kemarin sudah bisa ada di teman-teman soal kemungkinan tinggi rendahnya kemungkinan itu ditentukan di siman apa-apa di JTU ke-JTU itu yang pertama terus yang kedua soal kalau misalkan yang banyak kelompokan maka juga soal status dan kalau kita ikuti pertimbangannya itu kebanyakan beberapa di pertimbangan beberapa jangan saya mau ngomongnya gak tahu jangan nah ya beberapa di pertimbangan jasa itu kan sebenarnya kalau memakai keterangannya haliezer itu maksudnya beberapa keterangan yang sebenarnya diperkuat sama misi lain nah pertanyaannya kemudian apakah bagaimana soal pertimbangan jasa sebuah rukunnya di 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 Tentang tinggi dengan tuntutan saya kembali memberi penjelasan sebetulnya kalau kalian termati apa yang saya sampaikan kemarin itu tuntutan pidana itu harus disesuaikan dengan peran orang itu orang itu berperan apa dalam terjadinya satu peristiwa pidana tentu karena peran berbeda-beda tentu apa tuntutan jaksa atau putusan hakim itu juga akan berbeda gak mungkin kita samakan lalu dari mana tuntutan dibedah peran itu kan pasti dari jaksa jaksa di persidangan berdasarkan fakta persidangan fakta persidangan itulah yang dibuat dipormulasikan menjadi surat tuntutan pidana dibuat disusun oh si ini berbuat ini KW berbuat ini RR berbuat ini PC berbuat ini Elizard Budiang Lumiu buat ini Freddy Sambo berbuat ini kan ditimbang oleh jaksa ini dengan memperhatikan alat bukti keterangan saksi ahli mungkin poligraf atau apa lalu melihat juga dampak dari suatu perbuatan itu tanggung jawabnya ada makanya saya bilang gradasi tinggirannya tutup penutup tampilan nanti harus dipertimbangkan oleh jaksa sampai kepada kajari sampai kepada kajati dikonsultan ke jampidom jampidom ini melihat saya ini melihat dan mencocokkan dengan pedoman saya seharusnya tuntut apa ini maka dalam lakukan proses penuntutan ini harus melihat berbagai pertimbangan pertimbangan bagaimana korbannya bagaimana pelakunya bagaimana nanti keterangan ahli kalau misalnya ada perbedaan saya nangin perkara udah puluhan ribu udah banyak tua ini udah mau pangsiun tinggal dua tahun lagi tentu pengalaman saya ini bisa menguji itu berapa orang layan dihukum kalau ada yang tidak buat korban terdakwa orang tua korban itu biasa itu dalam proses penegakan hukum gak ada yang luar biasa cuman gara-gara media ini rame jadi luar biasa ya kan saya juga jaksa dari kecil pak udah 30 tahun jadi jaksa ini 31 tahun jadi jaksa perkara yang lebih sulit pembuktiannya pun saya udah pernah sidangkan jadi maksud saya tolong masyarakat ini ditenangkan jangan dikipas-kipas opini jangan dibentuk fakta persidangan aja ditulis jaksa hakim meyakin atau tidak yakin tinggi atau ketinggian atau kerendahan kalau menurut hakim ini ketinggian hakim boleh turunkan hakim bilang ini terlalu rendah ini jaksa terlalu baik hati naikkan silahkan hakim memutus dengan alat bukti dan keyakinannya itulah beda hakim dengan jaksa jaksa tidak boleh dia terikat oleh alat bukti dia murni terikat alat bukti karena jaksa ini mewakili pemerintah negara dan masyarakat hakim itu ada Tuhan diatasnya sehingga pakai yakin pasti hakim itu beristihad untuk menghukum orang ini yang pantas berapa jadi kalian jangan perang sudah selesai belum selesai ini persidang masih berjalan belum berakhir kami sudah uji sesuai dengan kegunaan kami seluruh penuntut umum tertinggi jaksa agung dan saya itu sudah menguji ini jadi produk anak-anak kami di labangan untuk kami uji emang benar harus itu harus gitu ya ini dari kumparan pertimbangan JC ini perlu saya beri pencerahan JC ini justice kolaborator sebetulnya kita baca secara ada dari UNC IC lalu kita ratifikasi lalu kita ada semato surat makam agung untuk pelaku tidak bisa JC pelaku utama ini supaya saya luruskan ini undang-undang gak bisa namun demikian menghormati lembaga pemerintah SPSK ini yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban tidak boleh intervensi dan menentukan tinggiran tuntutan pidana tuntunan pidana itu menang penuh jaksa agung tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi tapi kami hormati LPSK maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo kalau mungkin LPSK gak ada gak mungkin 12 tahun kami menghormati tapi ketua LPSK bilang wah ini segala macam tapi itulah kebebasan berbicara saat ini kebebasan berbicara berbebasan berbeda pandangan dalam negara hukum Indonesia dibenarkan tapi janganlah menggiring opini nanti terpengaruh pola pikir hakim dan jaksa kita serahkan pada majelis yang sudah pengalaman majelis hakim itu Pak tuanya sama dengan saya Pak itu jadi kok sidangnya pun puluhan tahun juga itu tentu punya kearifan dan punya pengetahuan pengalaman yang luas kita sudah tua nih Pak jadi saya melihat tuntut pidana saya baca udah arif juga jaksa saya jaksa saya ini umurnya masih muda-muda tapi saya kok udah niru-niru saya dia ini makanya saya benarkan jaksa itu tidak ada yang salah sama jaksa itu ya tapi kok beda pendapatan gak apa-apa dengan kumparan ya silahkan yang ini mbak ini dulu nanti kesiannya ayo silahkan mbak dari mana dari situan namanya Pak Tuan dari situan untuk pertanyaan pertama setelah 8 tahun menghadap PC itu kan menjadi bagian dari kotak-kotak tidak mencana tidak menyesat tapi tidak mengakui perbuatannya namun dalam pertimbangan di GPU umurnya tersebut namun tidak tergambar dalam pertimbangannya kepada PC yang kedua perunturan terhadap perintangan di aja tentu GPU mempersembangkan apa yang disampaikan rekomendasi dari OPST memang LPSK ini banyak komentar tapi gak apa-apa itu tugas dia dia melindungi korban benar itu dia bahkan dia pelihara ini korban ini supaya selamat tidak diganggu orang saya terima kasih pada LPSK sehingga perkahwinan selesai namun seperti saya garis bawahi LPSK tidak boleh intervensi atau mempengaruhi jaksa dalam melakukan penuntutan kami tahu apa yang harus kami lakukan benar tahu benar kena pengalaman pengetahuan dan ada aturan tahu percis saya itu kajati tahu percis kajari tahu percis jaksa tahu percis tapi kan kami sudah pertimbangkan sehingga menuntut lebih rendah dari pelakunya ini Pak Sambu kalau LPSK tidak masuk mungkin kasih itu tapi itu hak daripada LPSK berbicara dimanapun beliau-beliau itu bicara kami hormati dan kita silahkan Hakim nanti untuk mempertimbangkan apa yang disampaikan LPSK tapi LPSK sebelumnya dalam persidangan juga tidak pernah dimintain keterangan dia hanya merekomendasi bahwa ini sudah jadi JC Justice Corobator belum ada penetapan Hakim untuk itu jadi yang menetapkan JC itu Hakim itu tambahan Pak Getut ya terus lalu kenapa PC dituntut 8 tahun inilah Mbak apa nanya Fatima Mbak Fatima ini makanya saya belum penjelasan ini Pak Getut mengumpulkan kalian disini supaya mendengar dari satu pintu yang tidak dari orang lain kenapa PC 8 tahun PC ini Pak sama dengan KW dalam arti peran yang peran aktifnya dalam hukum binana ada peran aktif dia itu tidak melakukan sesuatu ya dan dia ada di kamar ketika itu ini fakta persidangan loh ya tapi dia mengetahui ada perencanaan pembunuhan sehingga kita jelak dengan 340 dari mana dia mengetahui perencanaan pembunuhan dari fakta-fakta yang diungkap oleh jaksa di persidangan itu ada peran dia mengetahui tapi dia tidak berbuat dari sisi itu lalu jaksa berpikir tuntutan yang tepat untuk itu berapa makanya kita kalau kita kita buat klasternya ya ini bicara klaster ada intelektual dader ada pelaksananya Ricky Richard apa Budiang Mulemiu R.E. Richard Elisar Budiang Lumiu sebagai pelaksana lalu ada orang yang turut serta di dalamnya pasal 55 KUHP itu gini kenapa kami mendakwa 55 KUHP terhadap semuanya karena ada kesamaan niat daripada para terdawa ini kesamaan niat niat willing and waiting ada di sana sehingga jaksa mengkonstruksikan surat dawan bersama-sama sama-sama mengetahui tapi dalam pelaksanaannya ada perbuatan aktif dari orang itu menghabisi nyawa orang lain ada yang hanya mengetahui mengetahui perencanaan pelaksanaan pembunuhan tapi tidak melakukan sesuatu ini yang perlu saya kasih kenapa 8 tahun itu ada parameternya dari jaksa saya gak mungkin cerita dong parameternya apa tapi itulah keikinan jaksa berdasarkan alat bukti dan peran orang itu ibu jadi saya mohonlah ini belum selesai sidang belum selesai masih ada peledoy dan putusan kita lihat nanti peledoynya seperti apa sama-sama peledoy menyatakan dan dia minta dibebaskan pasti namanya pembela minta perkara ini dibebaskan tapi jaksa sudutnya pembuktian pasti jaksa menyatakan terbukti nanti hakim sebagai yang menengahi perkara ini dia mempunyai pemikiran namun hakim terikat oleh surat dakwah jaksa ini hukum acara bidana loh ya hakim membuktikan tidak boleh lepas dari surat dakwah jaksa lalu lalu ketika hakim itu tidak yakin dengan tuntutan jaksa dia bisa memperisprah perkara ini bisa bebas bisa lebih tinggi dari tuntutan atau lebih rendah makanya kita ini belum selesai kawan-kawan media dan seluruh Indonesia yang mendengar ini biarkan hakim berpikir jenih dia beristihad untuk kebenaran karena ketika hakim itu beristihad untuk kebenaran salah dia beristihad dia masih dikasih Tuhan pahala satu dalam hukum Islam tapi ketika dia benar beristihad Tuhan akan kasih pahala sepuluh ganjaran dari Allah jadi biarkan dia beristihad jangan dibuntuk-buntuk opini itu hakim itu kerjanya berat Pak sama dengan saya memikirkan masa depan orang dampak dari suatu perbuatan masih mikir Pak karena yang diadili itu manusia janganlah orang diperberat-berat misalnya digiring-giring atau diringan-ringankan apa adanya saja biarlah nanti hakim memutuskan sesuai dengan alat bukti dan keyakinannya untuk dapat keyakinan yang benar jangan digiring-giring hakim kemana-mana biar keberikan kebebasan dia untuk melakukan keputusan yang benar demikian silahkan ini di depan selamat ya Pak saya juga dari wartawan di kom pertama saya mau nanya Pak kenapa perihal perselituhan di kursi dengan almarin itu hanya ada di kursi kuat maru tidak ada di sambo dan yang kedua Pak disebut eksekutor berarti kan ada yang menggerakkan sedangkan tidak ada inisiator dalam menggerakkan terhadap yang di sambo ini selingkuh saya juga ketika dengar itu saya panggil jaksanya dari mana kau dapat itu ini dari ahli poligraf Pak jadi kami tidak mendakwakan perselingkuhan kami mendakwakan pembunuhan berencana namun ada bumbu dari poligraf tingkat kebohongan jaksanya itu boleh memasukkan dalam salah satu alinia tuntutannya tidak apa-apa tapi bukan kami mendakwakan seringkuh kami tetap mendakwakan pembunuhan berencana ada bumbu-bumbu dari poligraf itu namanya ada keterangan ahli kita hargailah keterangan ahli tapi kita sama sekali tidak ada dan tidak ada kewajiban membuktikan keperselingkuhan tidak ada saya sejak awal kan bilang dulu apa motifnya pak bagi saya tidak perlu motif yang penting unsur terpenuhi karena saya tidak bicara motif pak dalam itu motif itu hanya dalam pikiran hanya dia dan Tuhan yang tahu motifnya tapi fakta yang diadili jaksa bukan masalah perselingkuhan masalah pembunuhan berencana tapi ada poligraf bicara gitu kita hargai pembicaraan poligraf ibu ya udah puas sedikit ya selingguh karena fakta persidangan harus dicatat lah ya apa tuh ah ini Ricky apa eh Eraser Pudihang Lumio kalau dia Pak Ketut tadi katanya puding emangnya saya luruskan Pudihang dia karena salah baca kalau saya gak pernah saya baca saya semat benar ya Pudihang Lumio ini adalah anggotanya Pak Sambu ya anggota Pak Sambu maka kalau ada tadi ada berkomentar di media tentang pasal orang itu tidak dapat dipidana itu pemahaman yang salah ya pasal 50 51 karena kalau dalam pemahaman saya saya sebagai sarjana hukum saya udah ngelotok benar tentang itu ya orang yang dapat dilepaskan itu eksekutor misalnya saya melakukan tembak mati terhadap orang itu saya tidak boleh dipidana karena saya melaksanakan perintah undang-undang yang sah saya kan ada selalu eksekutor mati ada yang saya tembak mati nanti berapa puluh orang saya eksekuternya saya ngasih apa-apa pada tembak itu tembak itu perintah undang-undang tidaklah perbuatan malam hukum ini saya sambil dari kuliah satu-satu SKS ini tentang jadi itu ya jadi si Eleiser dia di perintah sambung yang pertama di perintah siapa Riki Rizal saya tidak kuat pak mental nyali gak kuat pak itu bisa kan bisa gak seharusnya R.E. bisa menolak karena tidak ada dalam tugas dan kewenangan dia untuk mematikan orang gak ada maka kami menuntut pertanggung jawaban dia saya bilang sebagai dader sebagai pelaku Pak Sambo itu sebagai intelektural dader yang punya niat untuk menghabisinya orang lain dia melaksanakan perintah yang salah ya harus dipidahkan ya kan tapi tentang tinggi rendahnya itulah kearifan jaksa tadi oh ini pak dia kan cuman nembak pak apalagi LPSK pak LPSK begini pak ya sudah yakin segitu 12 tahun orang yang berani nembak kepala orang itu pak yang sadar pak itu punya kelebihan pak tidak semua polisi dan tentara berani mencari nembak dalam keadaan kecuali dalam keadaan perang kita bisa nembak ini jadi kawan-kawan media dan saudara-saudara seluruh rakyat Indonesia jaksa agung dalam hal penangan perkara sangat terbuka saya ini diperintah jaksa agung dibicara ini dan diperintah pak ketut coba sehingga supaya kalian jelas kenapa jaksa nuntut kenapa jaksa gini kenapa gak ada yang kami tutupin lah tapi karena ini sidang belum selesai tolong ditunggu supaya kita jangan mempengaruhi pola pikir hakim dalam memutus perkara ini ke depan biarlah hakim berpikir jenis ya hakim itu capek pak ada lagi mau nanya silahkan ini saya Rahel kan dari kontak.com tadi kan saya bilang kalau kumpulkan CRS sudah diaksin sudah mau akun rekomendasi dari tapi kan tadi SLPS kan juga masih menyayangkan kenapa diberinya 12 tahun nah LPS juga sudah bilang kalau jaksa agung memiliki kebetangan untuk merekisi tuntutan yang sudah diberikan kepada pendakwa ada kelembangan lainnya nah jadi ini apakah sejauh akan membuka peluang untuk merevisi RSI tersebut tuntutannya nah terus yang kedua pak dan penekanan apakah GST terhadap riset eliezer ini menjadi faktor juga yang meringankan tuntutan riset eliezer di kesindangan lain soalnya soalnya di kesindangan kan tidak disebutkan tapi tadi bapak bilangnya sudah diakomodian sudah selama itu terakhir pak yang soal bumbu-bumbu tersebut jangan jangan ulang lagi lah dua itu saya jawab kamu nyambung apa kamu dari mana kamu saya paham dari kipa pak oh lupa ya nah kipa itu kan mereka dikumpan bumbu-bumbu dan itu kan berasal faktor persidangan ada ahli poligraf sedangkan di persidangan juga ada ahli-ahli lain yang mengatakan bahwa salah satunya ekologi politik yang mengatakan bahwa pengakuan apa keseterangan si bukacar tersebut dari sekosal itu harus diakui ada yang benar adanya itu kan itu kenapa tidak dimakukan nah yang kedua yang terkait ini pak sebutan jadi samu kenapa tidak ada apakah pengabdian dia sebagai anggota poli tidak dilakukan paham paham udah ya jadi masalah meninjau merevisi kami tahu kapan akan merevisi ini sudah benar ngapain merevisi contoh yang pernah saya repisi itu kasus di kerawang itu keliru paling insialim makanya saya repisi kok udah benar gak pernah repisi itu pertanyaan jawabannya tidak akan ada pernah repisi LPSK gak pernah puas ya gak apa-apa itu kayak saya bilang lembaga lain tidak boleh menintervensi kewenangan jasa di garis di garis kan masih ada upaya hukum masih ada pembelaan ada apa segala macam LPSK itu lembaga pemerintah rekomendasi penetapan dari makin-makin makin-makin gak ngeluarin penetapan mungkin makin-makin bertimbangan dalam putusan jadi tidak ada masalah ketika orang tidak puas atau lembaga tidak puas gak apa-apalah ya beda beda kepala beda isi kepalanya beda kewenangannya gak usah jadi pikiran tapi sebagai media bisa mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa RE ini JC secara formal belum ada penetapan namun kerja LPSK sudah ada melindungi itu bagus dan tentang nanti akan akan menimpertimbangkan menjadi isi akan keluar penetapan mungkin dalam putusan saya persilahkan majelis hakim untuk itu itu menangnya dan hakim tahu apa yang harus dilakukan karena hakim itu sama tuanya dengan saya tahu lah dia udah ahli semua itu pak gak usah lah diingat-ingatkan oleh orang-orang kadang-kadang terlalu banyak bicara kalau kita ini gak punya pengalaman semua itu hakim tua pak udah ketua pengadilan negeri dimana itu jadi hal-hal ini perlu saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan bahwa tentang tinggal penutupan sudah selesai tentang GC sudah selesai tentang selingkuh ini poligrap bicara jaksa mengutip itu keterangannya ya kan sesuai fakta persidangan tapi tuntutan dan dakwaan saya tidak ada tentang perselingkuhan ya kecuali nanti ada laporan polisi baru ya kan bisa kan belum dahulu arsa kalau perselingkuhan itu ancaman pidana berapa tahun nih nanti mungkin 8 tahun ke depan masih boleh tetapi mungkin alat buktinya udah berida sulit pak ya kan tapi itu korban kalau merasa diselingkuhi atau apa mungkin untuk menjaga harga diri melapor ke polisi tapi yang mau dilaporin meninggal jadi ini agak ini pak ya tapi itu janganlah kita tutuplah drama perselingkuhan itu kita sekarang kita sedang mengadili pembunuhan bencana tapi semua apa yang dikomentari oleh para ahli para pakar para pemerhati ini terima kasih itu menunjukkan kepedulian semua ahli pakar apa purgulan tinggi dosen-dosen banyak bicara pada forum-forum tertentu saya hormati dan itu menambah wacana menambah pemahaman warga negara tentang penegakan hukum dan itu bagus maka saya gak pernah sakit hati pak dibilang dari dosen ini begini ya itu mendidik bangsa Indonesia mungkin satu SKS tentang pertanggung jawaban pidana gak apa-apa saya kuliah itu lama orang Indonesia dengan dengar itu dapat oh begini jadi semua ada mampatnya tidak ada yang salah dalam komentar-komentar itu dan itu dapat jadi kenapa ada hal yang geringan kan gini dalam SOP kami ketika kami nuntut maksimal yang ringan pasti gak ada itu SOP kita saya nuntut maksimal ada yang meringankan bagaimana ya ini semua rinap tinggi 20 tahun itu pidana penjara sementara dalam KUAP disini di pasal 10 KUAP pidana sementara tertinggi itu 20 tahun ini udah di atas tertinggi tentu hal yang meringankan gak ada kecuali saya tuntut 20 tahun beliau terdakwa ini saya tuntut mungkin ada yang meringankan karena masih ada yang lebih tinggi sumur hidup dan mati itu pertimbangannya gak ada yang meringankan benar gak ada karena kok ada yang meringankan pasti turun lagi tukumannya saya rasa cukup ya udah agak bantuk-bantuk tadi Pak Masipi silahkan Pak Masipi dalam buwan jarang mengatakan bahwa dirinya mendengar adanya pesanan hukum untuk serbisambu adanya pesanan hukum untuk serbisambu dikatakan apa pesanan dikatakan Masipi bahwa pesanan hukum itu lebih kebanyakan angka bukan hukuman yang tertulit yang tertulit itu maksudnya hukuman mati yang waktu umur hidup Pak pesanannya itu lebih kebanyakan angka 20 tahun 18 tahun atau berapa ini oh salah enggak lah itu pimpinan saya beliau itu orang arif orang guru besar seorang petinggi negara karena beliau itu berbicara seperti itu tentu ada yang nanya juga dan kita hormati yang salah ngomong aja saya hormati Pak yang nyacimaki jaksa saya enggak pernah sakit hati nyacimaki Pak saya hormati apalagi pimpinan saya itu menko polukam itu orang yang arif Pak saya kenal benar sama beliau itu orang arif dan orang yang sangat peduli pada bangsa ini jadi hal-hal kecil pun beliau peduli ya sudah lah itu hak beliau untuk bicara bagi saya itu bagian pada proses penegakan hukum supaya beliau mengarahkan proses penegakan hukum yang benar selaku menko polukam itu benar sangat baik beliau udah sekali lagi saya sebutkan kalau masuk angin itu terlihat siri-sirinya Pak ya akan dikumpulkan ada di sini dulu bagaimana perkara menarik perhatian negara asing juga yang merhatikan ini Pak ini pertaruhan lembaga Pak gila Pak yang bilang yang masuk angin mungkin dia sering keluar malam kalau jaksa saya ini kerja setiap hari tidak ada yang masuk angin tuntutan maksimal gimana masuk angin tapi tidak apa-apa kita hormati selamat menikmati Terima kasih telah menonton